Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya mbak juflo gublas gabris gabris gublas gabris berkah barokah amin gimana kabarnya semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT amin berkah doa dari kalian semuanya ini sebenarnya sehat sih cuma suara ya temen-temen ini juga sehat banget ini masih masih kencur nih sampai kelas IJ sampai kelas IJ teman-teman tak pelajari itu pun nanti biar melanjutin kalau mbak sudah tua rumahnya dekat itu masih saudara juga lah itu kata buyut buyutnya ini buyut laki-laki maksudnya buyut yang laki-laki itu suaminya mama angkat aku jadi seperti itu masih saudara kayak gitu ya teman-teman ini judulnya kalau klarifikasi tentang ada paketannya baju seperti itu ya untuk temen-temen yang masih me masih apa ya nengarani ya nengarani bahasa Hai pokoknya intinya sing ngarani leiku settingan kayak gitu ya temen-temen ini ada temen saya eh saudara ya adik ya anak kalau mbak Ju lagi pergi keluar ini yang jaga rumahnya mbak Ju seperti itu aku udah percaya sama dia seperti itu nah terus aku mau jawab komen-komennya kalian semuanya bukannya saya ini panas ke cacing kepanasan bukan bukannya aku itu gila-gila sama gajinya orang lain bukan rezekinya orang lain bukannya temen-temen sayangku mbak Ju itu enggak nggumun seperti itu maksudnya gak nggumun itu kan rezekinya orang lain kalau ke rezekinya anakku ya aku nggumun Alhamdulillah seperti itu ya kayak orang lainnya tetang-tang tentang apa itu katanya aku iri sebelum bikin Wifi aku wifinan kalau aku yang ngomong nanti enggak percaya ya guys-ges aku kabel mbak Ju itu sebelum kenal seharinya itu udah mak udah mau masang Wifi tapi belum punya dana benar itu benar udah lama ya aku udah rundian kan rundingan sama dia udah lama aku udah bilang ke mbak Ju udah rundingan namu sewaran kita berdua nanti kalau kamu mau jaga Wifi aku aku ya anu mau masang ya tapi kalau belum ada dana ya nantilah tunggu kalau ada dana seperti itu temen-temen kalau paket itu nyata bukan setting nah kalau nih yang tahu saksinya nah ini bener aku enggak mau yang bohong-boong ngadang-ngadang enggak mau temen-temen buat apa rugi aku naik nyebatas sama Allah minta taubat sama Allah sebat kepada Allah itu rugi makanya aku tak kasih tak kasih lurus kah seperti itu dan kenapa sih kalian itu masih benci dan benci sama mbak Ju kenapa aku tanya sebenarnya ada upah apa ada lem-lemen apa gitu loh kesama-sama menusong kalian itu manusia apa bukan sih lagi kalau marah kayak gitu loh saya saya ini manusia biasa ya kamu juga manusia biasa temen-temen yang benci sama mbak Ju aku heran pokoknya aku sudah aku sudah apa ya temen-temen udah leleh hati saya nah ini nantilah melanjutkan settingan kalau enggak percaya aku tadi sudah bilang yangnya yang ngirimin aku ya temen-temen kalau enggak percaya kamu telepon aja sama dia aku sudah minta izin sama yang ngirimi paketan aku gimana ini kamu yang jawab katanya dia kasih aja nomor HP aku ke suruh telepon disuruh hubungi aku seperti ini nah ini nomornya teman-teman catatnya di Hongkong ini Hai itu apa namanya kodenya plus 852 ini kalau yang sehingga percaya kalau iku paketan nah ini ditulis denger ditulis di dilihat videonya mbak Ju itu sampai mendelik dibuka ombom ngasak enggak tahu mbak Ju itu apa yang dibilang ya apa yang diomong enggak tahu cuman nyinyir toek ini tak kasih tahu ya kodenya Hongkong yang rumahnya bukan di Hongkong yang kerjanya bukan di Hongkong plus 852 itu koden Hongkong tulis nomor HPnya Anik sama diun orangnya gebas bener tuh belum pernah ketemu sama mbak Ju di atas tahu siapa mbak Ju oke di lima plus 852 diulangi plus 852 itu koden Hongkong Hai nah nomornya 5211 4802 cuma delapan nomor nomor Hongkong HPnya dia hubungi dia nggak usah hubungi mbak Ju mbak Ju sehabis suaranya mikirin dia mikirin kamu seperti itu jangan heran aku benci sama aku ya apanya benci kamu dapat upah apa mungkin dapat dosa dosa dan dosa ya bener nggak apa itu jariah dosa kamu ikutin tapi jariah amal baik nggak mau ikutin ayo golongan apa saya maksud gitu loh benci dari dulu udah berapa bulan benci sama mbak Ju mbak Ju nyetuh yora nyinggol yora doain iya ya bener doain iya tapi kenapa kok iso sampai benci sama mbak Ju kenapa heran aku ini manusia biasa temen-temen bukannya binatang jelek-jelek kok apapun itu hamba Allah lihat aja ya kalau orang prihatin doanya manti loh aku kalau mau doa jelek kamu lihat sendiri tapi aku kasihan kalian tahu enggak kasihan anak keturunan kamu kayak gitu kalau enggak aku tak jeblas-jeblas Allah mesti mendengarkan kata-kataku iya bener soalnya mbak Ju itu tulus bukan memuji-muji diri sendiri enggak aku itu bener temen-temen kalau ngomong itu Ayo 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 B nggak mau dibohong-bohong ini suruh ini enggak mau bener omong settingan ya settingan Nah kalau enggak ya enggak kayak gitu ya tayang nah ini ditanya masih kecil temen-temen tak kasih jalan lurus enggak apa-apa nanti takutnya masih kecil kan kalau jalan lurus nanti seterusnya lurus enak tepat dikasih jalan sama Tuhan mau ada ruwet cepet bundar cepet udar cepet lurus keluarganya seperti itu ini perempuan kenapa bisa nyugupi anak dua anak dua semua sekolah bahkan mondok sampai meningkah sampai sekarang punya rumah berkat doa dari orang tua seperti itu nih mbak juga contoh perempuan ini SD SD yang mincing kok ya mincing koknya dia juga mincing kok aku pokoknya semua di istri kampung ini sekolahnya di mincing kok Pak guru Pak Wilo kalau ketemu aku ini kepala aku ditaruh sini diusup-usup ini salut mbak ju sampai ke Hongkong Saudi Singapura Malaysia menghidupi anak dua bahkan yang ngomong anakku juga pun enggak punya seperti seperti itu temen-temen makanya mbak ju itu udah Alhamdulillah ada sisa buat beli gubuk bukannya seperti Santi kalau Santi itu pernah aku itu masih gadis belum punya tanggung jawab apa-apa belum maksudnya belum punya kebutuhan kayak gitu suami calon suami juga mbak bujang lajang jadi kumpulkan anung apa itu hasilnya kerja dikumpulkan bersatu jadi buat bikin rumah seperti itu kok ada yang bilang katanya Mbak Su itu sudah dimana-mana merantau tapi rumahnya kok gitu ya Alhamdulillah ini lima puluh tiga Ruluh karena sedikit loh nah Santi itu 30 Ruluh tapi hasilnya ada dua orang seperti itu Hai nah HPnya tadi udah dilihat ya udah didengar ya nanti cadet langsung telepon sama aneh sama diun aneh sama diun orangnya the best bener dia punya prinsip Oke dia tahu siapa aku sahabat dia tahu bener dia tuh juga janda rehatin juga dia kalau orang janda itu ya Rasulullah yang jaga anak yatim itu ya Rasulullah yang jaga hati-hati ya apalagi seperti mbak jujur rehatin bener rehatin anak di di sekolahin diapain tapi udah selesai meningkah seperti itu enggak papa itu orang tua orang tua kasihan sama anak enggak papa tak turutin anak Alhamdulillah berkadoa dari orang tua anakku semua itu Alhamdulillah hidupnya juga enggak enggak mau kalah sama kawannya seperti itu temen-temen das seperti itu ya minta maaf yang sebesar-besarnya kiranya kalau settingan itu enggak ya kamu tahu kalau kalau kurang percaya lagi yang ngirimin aku itu nah tak kasih lihat itunya ini di ini kemarin aku bukanya memang susah pakai pisau nah ada ini yang ngirim ini dibaca seng-seng-seng iso mojo dibocok nah ke Hai yang ada kertas putih tuh dibocok Hai penerima itu aku nah Julaikah ini penerima RTRW dibocok wii menerima wii terus saya kiseng pengirimnya kalau dibahilangin Mbak Ju nggak percaya aku juga mau kon bohong-bohong omong kosong gak emang nih baca seperti ini teman-teman ini bukan settingan ini betulan buat apa mau awa wu baju itu ya menerima paketan pastinya ya banggalah bukan yang sosok kamu itu gimana sih nilai orang orang tuh masuk dikasih suruh muncul dikasih ini kurang banyak seperti itu dikasih ya seneng teman-teman ya bangga gimana sih orang ini jalan itu orang apa ya ya bener nggak di Thailand dikasih seneng ya tayo orang dikasih apa nggak seneng aku nggak minta ini dari Allah swt bener teman-teman aku nggak ngomong kosong baju itu baju itu jujur itu putih putih abang ya abang nggak mau munafik nggak mau seudon aku nggak mau takut dosa kalau dosa ya kalau udah mati di kuburan sendiri tahu enggak enggak punya amal baik anak soleh enggak ada yang nolong dintunya ya tayang dintunya haus ada air lapar ada nasi kehujanan ada teduan kepanasan ada teduan kalau disana kalau jat-klomet seperti cacing panasnya ya enggak kalau enggak takut seperti itu aku enggak mau bangun malam minta sama Allah ampunan biarpun aku enggak berbuat apa ya selalu setiap hari bukan baju ya kamu enggak tahu dengerin Pak Arifin ilham seperti ini namarahnya baju tapi yuk maaf ya ya seperti ini kasih itu saja sama Bacana kalian saya tanya benci apa sama baju bajunya tuh apa sama kamu kalau enggak mau lihat jangan lihat aku enggak apa-apa enggak dilihat enggak ada yang lihat enggak papa daripada nyakitin hatinya orang lain seperti itu tahu ya saya bikin orang lain bahagia apa halnya luar biasa tahu enggak orang itu seperti itu teman-teman jangan jangan seuduan jangan menafik jangan fitnah nah siapa yang ngasih jenengnya baju apa burung gagak sampai kapanpun nah ini luka nih enggak enggak berdek apa Gusti Allah itu yang balas seperti itu gagak itu kalau orang Jawa tukang nyaut nyawanya orang tahu enggak kemarin aku share ke grup RT aku memang bilang apa ya Tata baca nih tahu biar tahu tahu RT RT biar tahu aku sudah sabar teman-teman sayang sama kalian aku enggak mau doa yang jelek-jelek tapi kalau udah sakit hati lihat ya nanti kalau masih ada komen yang jelek lihat aja siapa namanya tak tulis malam bangun setengah dua lihat aja ya tayang jam 2 tayang bangun di dimosola kamu tahu nah seperti ini tak share ke Hai seperti ini Pak T namanya burung gagak itu bajunya ya hitam seperti itu aku Pak T burung gagak kilek ditandani yo ayu maksudnya ya di edit ditandani menulis temen-temen memang dasarnya ya dasarnya mbak Cui seperti ini ya seperti ini aku cuma ngomong sama grup RT aku nah pertama gini tingkah Pak pertama tanya pertanyaan pertama tananya seperti ini Sinteniki grup RT ada fotonya mbak Cui nih nih foto itu nih yang di edit seperti ini ya di edit aku bukannya aku keliru ngomongnya ditandani edit edit tapi wajahnya mbak Cui lainnya enggak tahu yang edit ya seperti itu aku ini sudah marem seperti itu Sinteniki aku belum jawab mantannya Sinten mbak Cui nih Nah opo golek doren seperti itu guyon-guyon lah terus aku bilang gini Hai temen-temenku semua aku ratu juleka vlog kalau misalnya aku berguraul atau berjanda kiranya bikin kalian seber nah ini aku ratu juleka vlog mohon maaf lahir dan batin ya ini mau dekat bulan yang penuh berkah dan bulan yang maaf pengampunan seperti ini temen-temen Nah aku seperti ini terus ada jawabannya semantin ugi kulong gih ngapun ten sedih kelepatan pulau mbak ju nah seperti itu terus tapi masih ada konjab sing atas mengaku gan jawab kalian ini kiko pangkling kali boleh ratu juleka vlog seperti itu aku banyol-banyol nah seperti itu nah Pak kami itu Wow kirim-kirim jembleman anus apa boneka gilmu Nah terus aku aku ngomong seperti itu Hai Pak teh burung gagak gilet di dandani kiyo ayu mau kalah karo titik-titik sing jenengnya aku burung gagak mau kalah aku soalnya aku wedok gak ngaku-ngaku wedok ga lanang yu lanang wedok yu wedoknya aku loh seperti itu temen-temen aku jujur memang yu dia bilang maksudnya itu akulah aku ini terus nulis lagi ke grup yu karo sing kan dia takok moh kalah karo sinten tombak ju dia dia enggak ngerti soalnya aku menemukan ini Pak teh burung gagak le burung gagak kilet di dandani kiyo moh kalah karo titik-titik maksudnya karo burung gagak sing jenengnya burung gagak nulu soalnya aku kan wedok ngono nah terus Pak RT nanya moh kalah kali sinten karo Mbak Nito mbak ju maksudnya nah partnya jeneng terus aku menyebabkan gini yu karo sing jenengnya aku burung gagak ikut Pak RT pengusaha kok di jenengnya diculuk burung gagak tapi suatu saat like disaut gagak baru tahu ya saiki burung gagak lagi diem lihat kondelo kondeloan kondeloan le disaut gun di gondel gagak baru tahu memang aku ngomong nah aku enggak takut memang ya burung gagak burung gagak seperti itu ini manusia biasa biarpun hitam seperti lemah tapi loh hamba Allah temen-temen ku dihargai ya sesama harus dihargai dihormati pengen dihormati diri sendiri apa enggak seperti itu teman-teman mbak ju seperti itu ya udah sebelumnya mbak ju minta maaf yang sepisah-pisahnya oke disini ada aku sama Dita Dita ini ya nanti tak tuntun tentang agama tentang kehidupan jangan harus juga jujuran itu dibawa mau pergi kemana aja disiplin kejujuran nanti tahan kerja bertahun-tahun seperti mbak ju nih satu majikan 6 tahun nggak sebulan pergi pulang sebulan sampai rumah pulang enggak kalau mbak ju dua tahun minimal di Saudi dua tahun di Malaysia udah berapa tahun banyak tahun satu majikan nah itu syaratnya kejujuran disiplin ini mulut dijaga seperti itu teman-teman ya ini mbak ju udah udah ngalami udah ngalami dulu belum mendalami agama belum ada Ustadz Ustadz datang di Hongkong mbak ju belum masuk Hongkong uh muka Pak saya sering-sering bisol sering-sering sakit mata sering-sering penyakit datang yang pening yang apa yang itu seperti itu sekarang Alhamdulillah seger buker seger buker makan enak sedap menemati dunia ini bener menemati dunia ini soalnya aku dari Hongkong tuh sampai sekarang saat dari Hongkong sampai sekarang itu saya enggak pernah bolong namanya istighfar minimal seratus seratus kali lah khawla wala kuatailah bila nilati seratus kali ya latifu ya latifu apalagi malam Jumat lihat pergi ke rumahnya mbak ju malam Jumat jam dua kering-kering-kering harus bangun mandi pergi ke mosola sampai subuh ini bukan pamer bukan pamrih seperti itu kalau manusia itu bener bukannya mau cari harta 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 dan harta bener mbak ju cari harta untuk umrah jalan Allah enggak untuk beli ini sawah ini apa rumah ini enggak rumah ini cukup untuk berteduh itu dulu aku belum punya rumah aku nggak mikir yang penting mikir anak dua anak dua itu bisa sekolah bisa ngaji oke rumah belakang harta benda belakang Alhamdulillah anak sudah sekolah semua sudah ngaji semua nah minta sama Allah enggak sampai satu minggu rumah ini saya beli bener aku pengen punya rumah dekat musola dekat masjid keturutan musola dua kanan kiri masjid belakang oke Alhamdulillah seperti itu teman-teman pokoknya itu semuanya itu jujur kedisiplinan itu nah omong nggak nggak munafik Allah pasti mendengarnya apalagi mintanya malam semua orang tidur diturutin sama Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu ya teman-teman oke makasih disini ada mbak ju disini ada dita kalau ada misalnya aku minta maaf ya teman-teman tadi nggak apa-apa ya tak jelasin ya kalau masih benci sama mbak ju nggak usah lihat mbak ju nggak dilihat nggak apa-apa nggak ada review-view nggak apa-apa tapi Allah yang ngasih kalau Allah yang ngasih pasti ada kalau Allah nggak ngasih nggak ada tapi yang jelek-jelek buruk-buruk udah yang benci-benci mandek berhenti nggak mau aku nanti tak sapu ya jangan jangan ini ya sangat hati ya pokoknya aku udah nggak mau ya oke kalau benci sama aku aku loh pernah pelakor sama bujomu kan nggak pernah ya pelakor sama bapakmu kan nggak pernah lihat orang muka mu pun aku nggak pernah ya kenapa aku benci sama mbak ju oke makasih ya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tak ulangi lagi ya ini ya tak ulangi lagi pokoknya aku minta maaf lahir dan batin oke clear clear ya yang suka lihat yang nggak suka nggak usah nyinyir nggak usah njelek-njelekin nggak usah benci sama baju oke makasih ah ну nah